Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel Nardi kali ini saya akan berbagi tutorial kepada kalian semua yaitu cara setting IP printer focus enter apios C3375 caranya cukup gampang kalian tinggal tekan 0 tahan 10 detik lalu sekitarannya sudah 10 detik kalian tinggal klik start nah nanti sudah muncul tampilan seperti ini password masukin passwordnya 6 7 8 9 lalu confirm ya ini sudah-sudah isi lalu confirm oke setelah masuk nah ini kan tombol loginnya itu sudah berubah menjadi warna kuning dan itu ini pertandanya sudah masuk ke menu administrator operator oke ini sudah masuk ke menu simulator lalu selanjutnya kalian tinggal klik tombol menu yang disini namanya tools oke tools ya lalu lanjut ke ini yang ketiga nih yang ketiga nih connectivity dan protocol oke connectivity dan network sorry lalu bukan ini bukan ini bukan ini ini buat ini buat ngeaktifin USB gitu scan USB sama yang lain masuk ke protocol setting yang nomor 2 yang nomor 2 protocol setting nomor 2 yang ini nah nah disini oke ini ini yang nomor 2 dual stack aja udah isinya dual stack oke terus nomor 3 dibikin static kalau dilangsungin dibikin static kalau tapi kalau mau nyambung internet dibikin DHCP dulu ntar dapatnya berapa IP nya baru dibikin static seperti itu IP nya ini IP address nya ya IP address nya itu biasanya 192 168 0 ataupun berapa itu kita cek dulu IP dapetnya berapa tadi pas dibikin DHCP ini DHCP kalau mau di setting print ini ya print print menggunakan internet maksudnya kebelan tapi kalau langsung dari komputer ke ini apa ke printer biasanya langsung dibikin static aja dibikin IP nya dapetnya berapa 192 168 1 ataupun 1.0 ataupun berapa ya IP address nya jadi IP komputernya berapa contoh IP komputer 192 16 terus 168 0 1 101 nah itu berarti nanti IP si printer nya belakangnya 102 gitu loh nah udah lalu subnet mask nya juga diisi ya 255 ya duh sorry subnet mask nya yang bawahnya ya yang nomor 5 ini subnet mask sama sama yang di komputer ya isinya 255 255 255 0 lalu full gateway nya ini juga yang di komputer gitu intinya ya intinya itu enaknya ya kalian dibikin DHCP aja DHCP nanti dapatnya berapa ya dapatnya berapa nanti tinggal kalian foto ya setelah kalian foto sudah foto nanti tinggal dibikin ini yang DHCP dibikin stat dirubah jadi seperti itu nanti close-close nanti ngerestart nanti kembali lagi ke menunya seperti ini nanti tinggal ditempak aja IP nya di add kalau mau install oke jika ada pertanyaan tinggalkan saja di kolom komentar ya nanti saya insya Allah akan jawab satu persatu terima kasih yang sudah menonton saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh